Pedang berbunga dendam jilid 16. Ketika memperhatikan betapa gembira hati Chohen Hang waktu mendengar Pui Tiok mau berada bersamanya, diam-diam Pui Tiok terkejut sekali. Kalau seorang gadis yang berkepandaian sakti seperti Chohen Hang sampai mencintainya, bagaimana mungkin Kelakda akan mampu meloloskan diri Daru Cheng Keramanannya? Sekarang dia menggunakan siasat mengiakan agar dapat mengulur waktu untuk mencari kesempatan untuk mengajak Piyang Chu melarikan diri. Tetapi kalau harapan meloloskan diri itu takkan terlaksana selama-lamanya, bukankah tindakannya merendahkan diri dan menderita hinaan sekarang ini adalah sia-sia belaka. Teringat akan hal itu Pui Tiok benar-benar, hendak menangis. Beberapa saat kemudian dia baru menemukan jalan. Soal dia dapat meloloskan diri atau tidak lebih baik jangan dipikirkan dulu. Sekarang yang panting dia harus dapat menolong Beng Chu. Dan hal itu rasanya akan dapat dia laksanakan. Maka dia menekan perasaannya dan berkata, aku hendak bertanya sebuah hal kepadamu, Chohen Hang kerutkan alis. Engkau apakan Kuan Beng Chu? tanya Pui Tiok. Seketika wajah Chohen Hang berubah. Maksudku, Pui Tiok cepat menyusuli, kalau membiarkan dia di antara, tentu hanya merupakan halangan saja, bukankah begitu? Tiba-tiba Chohen Hang tertawa kembali. Dia ulurkan tangan mendulit ujung hidung Pui Tiok, katanya, tampaknya engkau sangat mencintainya, ternyata tak kira kalau engkau putuskan cintamu. Kembali Pui Tiok harus menekan kemuakan hatinya dan berkata, itu bukan tubuhku. Siapa suruh engkau jauh berlipat ganda lebih baik dari dia? Apakah kata-katamu itu keluar dari hatimu yang tulus? teriak Chohen Hang diluap kegembiraan. Pui Tiok mengangguk, usir saja dia pergi toh dia takkan dapat berbuat apa-apa. Biji metu Chohen Hang berputar-putar seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian baru berkata, baiklah. Setelah aku dan engkau pulang, nanti akan kusirnya. Pui Tiok seorang cerdik. Kalau mau menipu seorang gadis yang secerdas Chohen Hang, dia harus menggunakan care dan sikap yang sungguh-sungguh, baru dapat berhasil. Yang engkau usir dia seorang atau dengan si O Long Kun juga tanyanya. Chohen Hang tertawa, jangan khawatir, tentu saja aku akan mengusir orang tua itu. Dia terus memimpin tangan Pui Tiok untuk diajak keluar dari hutan dan lari menuju ke selatan. Tak berapa lama, Chae Lian sudah tampak dari kejauhan. Di jalan sudah menanti tujuh orang, Mirka Gopoh menyambut. Ternyata si O Long Kun Hang Jui juga berada di antara mereka. Setelah menerima hormat mereka, berkatalah Chohen Hang. Hang Chong Pang Chu. Hang Jui terkejut, mengapa Sian Chu menyebut begitu? Chohen Hang tertawa, engkau ini Chong Pang Chu. Tetapi kedudukanmu tidak mudah. Hang Jui juga seorang cerdas. Melihat sikap dan nada suara Chohen Hang lain dari. Biasanya, dia menduga tentu ada sesuatu. Maka ia pun Gopoh berkata. Harap Sian Chu suka memberi petunjuk. Chohen Hang kerutkan dahi, katanya, engkau sekarang Chu jadi Chong Pang Chu, wajib engkau menunaikan tugasmu sebagai seorang Chong Pang Chu. Sebagai Chong Pang Chu engkau harus berkunjung kepada setiap markas dari Cap Jipang itu, sebagai perkenalan diri dan sekalian untuk mengadakan pemeriksaan. Paling cepat tiga bulan, paling lambat setengah tahun, engkau harus melakukan hal itu. Bukankah begitu? Mendengar itu marahlah Hang Jui, seperti diketahui kedudukan dari Anggau Tachap Jipang itu tersebar luas di sepanjang perairan sungai Hang Ho. Kalau pada setiap perkumpulan harus tinggal tiga bulan, ditambah dengan waktu perjalanan, kalau harus berkunjung pada tujuh belas buah perkumpulan, kemungkinan sepuluh tahun baru selesai. Apa guna menjadi Chong Pang Chu kalau hanya begitu saja? Tetapi meskipun dalam hati marah, Hang Jui tak berani menyatakannya. Karena, dia hanya menduga, kalau memang Fa Chohen Hang sudah tak menyukainya dan hendak menyingkirkan, lebih baik dia menyingkir jauh-jauh saja. Ya, aku akan segera berangkat, katanya serentak. Chohen Hang tertawa. Maaf, tak dapat mengantar. Titik. Dia terus mengajak Pui Tiok masuk ke dalam kota. Tak berapa lama mereka tiba kembali di markas besar Cap Jipang. Selama dalam perjalanan, Pui Tiok hanya tundukkan kepala. Dia tidak sama seperti Hang Jui, kalau Hang Jui mendapat kedudukan seperti dia saat itu yaitu boleh mengiring Chohen Hang barang kemana saja, tentulah Hang Jui akan girang setengah mati. Tetapi dia bukan Hang Jui. Saat itu Pui Tiok merasa enggan untuk mengangkat muka, dia ingin lekas masuk ke dalam kamarnya saja dan tak ada orang yang melihatnya. Maka begitu tiba di markas besar, legalah hati Pui Tiok. Chohen Hang membawanya ke sebuah halaman yang sangat indah dan bersih. Engkau tentu lelah, beristirahat dulu nanti kita bicara lagi, kata Chohen Hang. Pui Tiok hanya mengiakan. Setelah melepas senyuk Chohen Hang berputar tubuh dan terus berlalu. Setelah nona itu pergi, Pui Tiok merasa seperti terlepas dari hempitan batu besar. Dia menarik napas panjang dan hempaskan diri di tempat duduk. Dia merasa sesak hatinya. Karena sekarang Chohen Hang sudah menganggap kalau dia sudah menyerah dan mau tunduk kepadanya. Padahal dia merasa tidak begitu, dia hanya sengaja pura-pura tunduk untuk mencari kesempatan melarikan diri dan mencari kesempatan untuk menyelamatkan Kuan Beng Cu. Adalah karena mempunyai tujuan begitu maka dia terpaksa harus rela menderita hinaan dan derita. Berulang kali dia menghela napas sembari berbaring di tempat tidur. Biasanya dia merasa kalau dirinya paling pintar. Tetapi nyatanya sekarang dia tak dapat berbuat apa-apa. Beberapa waktu kemudian, dia berusaha pejamkan matu dan berhasil tidur. Selama beberapa hari kemudian, Chohen Hang tampak cerah dan gembira, dia bersikap baik terhadap orang-orang, terutama terhadap Pui Tiok. Pui Tiok terpaksa mengharuskan diri untuk mengimbangi agar jangan dicurigai. Cepat sekali sepuluh hari telah lalu. Chohen Hang makin percaya kepada Pui Tiok sehingga pemuda itu boleh masuk keluar di markas besar. Hanya saja Chohen Hang belum mengizinkan kalau dia keluar dari markas besar. Memang Chohen Hang tak terus-menerus berada di sampingnya. Oleh karena itu Pui Tiok mulai berusaha untuk menyelidiki Beng Cu. Dia pecaya Beng Cu tentu masih disekap dalam markas besar Cap Jepang. Kulau saja dia dapat menemukan Beng Cu, bukankah keduanya akan dapat melarikan diri? Sudah tentu Pui Tiok cukup berhati-hati untuk tidak sembarangan bertanya kepada orang. Dia hanya memperbatikan keadaan markas besar itu dengan teliti. Tetapi markas besar itu luas dan dalam sekali. Entah terdapat beberapa ratus ruang. Dan Pui Tiok tak mungkin dapat menyelidiki satu demi satu ruang itu. Dengan begitu memang sulit baginya. Pada hari itu sudah menjelang petang. Sambil menggendong kedua tangan, Pui Tiok pelahan-lahan melangkah keluar. Dan kali itu dia keluar agak jauh. Tak berapa lama tiba di muka sebuah pintu yang berbentuk bulat. Melongok dalam pintu itu, ternyata di dalamnya merupakan sebuah halarnan luas. Tetapi halaman itu seperti tidak terawat karena banyak ditumbuhi rumput iaok tinggi. Tetapi ruang yang menghubung halaman itu, tampak sunyi sekali. Rasanya seperti sudah lama tak dihuni orang. Tiba-tiba tergeraklah hati Pui Tiok. Tiba-tiba pula dia mendengar dari dalam ruang itu suara langkah orang menuju keluar. Pui Tiok cepat melesat bersembunyi di samping tembok. Tak berapa lama, dia mendengar ada orang yang tengah berjalan menyiak kerumpu tinggi itu. Dan pada lain saat muncul seseorang. Ternyata hanya seorang pelayan perempuan yang masih muda. Dia membawa rantang. Pui Tiok makin gembira. Dia duga bujang perempuan itu tentu sedang mengantar makanan. Mengapa mengantar makanan? Untuk siapa? Ah, tentulah untuk orang tawanan. Apakah tawanan itu tidak mungkin Kuan Beng Cu? Kalau begitu apakah tidak mungkin Kuan Beng Cu ditawan dalam ruang itu? Serentak Pui Tiok hendak meneriaki bujang itu. Dia hendak bertanya. Tetapi pada lain saat dia menyadari. Kalau dia berbuat begitu, berarti seperti mengeperak rumput mengejutkan ular. Maka dia terpaksa menahan diri. Tunggu setelah bujang itu pergi baru dia akan bertindak. Setelah bujang itu pergi barulah Pui Tiok loncat ke pagar tembok lalu melayang turun. Selekas turun ke tanah dia masih tegang. Tetapi di sekeliling tak ada orang sama sekali. Setelah menenangkan diri barulah dia loncat melintas halaman dan tiba di ruang. Cepat sekali dah menyusur sepanjang lorong untuk membuka pintu setiap ruangan yang berjajar-jajar dalam gedung itu. Tetapi hampir habis ruang dua itu dijelajainya, tetap tak berhasil. Ruang dua itu kosong. Diam-diam Pui Tiok menyesal mengapa tadi dia tak menguasai bujang itu dan menanyakan keterangan. Atau apakah dugaannya salah dan bujang itu memang tidak membawa makanan untuk tawanan tetapi ada tujuan lain? Apakah boleh buat terpaksa Pui Tiok kembali? Tiba di mulut gua, dia masih geregetan. Dia sanksi apakah harus masuk kembali untuk mencari sekali lagi. Tiba-tiba tampak sesosok bayangan melesat. Cepat sekali seperti segelung asap. Pui Tiok kaget dan cepat menyurut masuk ke dalam pintu bundar. Baru dia bersembunyi di situ di atas pagar tembok terdengar suara orang tadi. Diam-diam Pui Tiok menimang. Siapakah orang itu? Bukan saja ilmu meringankan tubuhnya begitu hebat, pun yalinya besar sekali. Saat itu dunia persilatan tahu bahwa Dewi Angin Puyuh sedang berada di markas besar Cap Jepang tetapi orang itu tetap berani mati menyelundup masuk. Selagi dia tengah merenung tiba-tiba orang itu sudah melayang turun sampai dua-tiga tombak dan terus menyusup masuk ke dalam gedung. Uh, untung, diam-diam Pui Tiok menghela nafas longgar. Kalau orang itu loncat ke halaman tentulah akan melihat dirinya yang bersembunyi di balik dinding itu. Sebenarnya Pui Tiok ingin hendak ikut masuk tetapi dia belum tahu siapa orang itu. Terpaksa dia mendekam di dalam gerumbul rumput saja. Selang tak lama orang itu malesat keluar dan tahu-tahu berhenti di tengah dua ruang. Pui Tiok memandang dengan seksama dan ternyata orang itu bertubuh pendek kurus dan mengenakan warna hitam. Sepasang kelopak matanya cekung tetapi biji matanya memancarkan sinari yang berkilat-kilat tajam. Jelas orang itu tentu memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Begitu berhenti, mulut orang itu bercuit-cuit. Melihat itu agak longgarlah ketegangan hati Pui Tiok. Karena dari tingkah laku orang itu menunjukkan bahwa dia bukan anak buah Chohen Hong. Sekalipun begitu Pui Tiok tetap tak berani unjuk diri dan masih bersembunyi mendekam dalam gerumbul rumput. Menilik bahwa orang itu berani datang ke situ walaupun tahu kalau Chohen Hong berada di situ, tentulah dia memiliki kepandayan yang amat sakti. Dan melihat sikapnya yang begitu tegang, Pui Tiok khawatir begitu dia bernapas dan sampai terdengar, mungkin belum sempat memberi keterangan, orang itu tentu sudah membunuhnya. Orang pendek itu tengah mengeluarkan bunyi burung seperti sedang memanggil kawannya. Dan ternyata memang benar. Cepat sekali terdengar suara bunyi burung menyahut gedung yang luas dan amat dalam itu, rasanya takkan menimbulkan kecurigaan orang kalau mendengar suara burung berbunyi. Setelah mengeluarkan bunyi burung beberapa jenak, tiba-tiba segulung angin keras bertiup dari atas pagar tembok. Dan pada lain saat seorang yang mengenakan pakaian aneh bukan padiri, juga bukan imam melayang turun. Bukan saja pakaiannya berwarna kuning, pun wajahnya juga berwarna kuning. Bahkan tangan dan kakinya juga berwarna kuning. Secara keseluruhannya, orang itu seorang manusia kuning. Orang itu cepat melesat ke samping orang pendek tadi dan berbisik, apakah sudah ada jejaknya? Walaupun sudah berusaha untuk berbisik pelahan sekali tetapi ternyata kumandang suaranya masih mengiang tajam pada telinga. Jantung Pui Tiok terasa mendebur keras. Hal itu bukan disebabkan karena bisik dua orang kuning itu melainkan saat itu Pui Tiok sudah mengenal siapa manusia berkuning-kuning itu. Orang kuning memang seorang kojiu kelas satu dalam dunia persilatan. Pernah menjabat wakil pimpinan dari perkumpulan agama Mokau di daerah selatan. Sahabat baik dari ayah Pui Tiok. Waktu kecil Pui Tiok masih ingat kalau orang itu sering naik ke puncak Pahuania untuk bercakap-cakap dengan ayah Pui Tiok. Dia bukan lain adalah Ui Putlok yang digelari sebagai unkun atau setan wabah. Ayah Pui Tiok pernah mengatakan bahwa dalam dunia ini orang yang tahu kalau dia bernama Ui Putlok atau Ui tidak senang, hanya sedikit sekali. Orang-orang hanya tahu kalau dia bernama Ui Unkun atau Uisi setan wabah. Pui Tiok pernah mendengar dari ayahnya bahwa pada 15-16 tahun yang lalu, setan wabah itu menghilang tak diketahui jejaknya. Belakangan baru terdengar berita bahwa ada orang yang pernah melihat dia muncul di daerah Kuan GWA. Kemunculan Ui Unkun kali itu tak lain hanya akan meminta JIN SOM yang panjangnya lebih dari setengah meter kepada sembilan partai persilatan di Kuan GWA. Kabarnya dia mewakili Cheng Te untuk meminta Jin Som itu. Dengan begitu kemungkinan besar dia telah masuk menjadi anak buah istana Cheng Te Kiong. Teringat akan hal itu berdebarlah hati Pui Tiok. Selain tahu siapa orang itu, dia pun tahu tentang kedudukannya. Sebenarnya dia hendak memanggilnya mengingat si setan wabah itu sahabat ayahnya. Tetapi pada lain kilas dia teringat akan pengalamannya dengan Ting Tai Ging yang walaupun kenal baik dengan ayahnya toh akhirnya mau menjual berdirinya, Pui Tiok, kepada Choh Hen Hong. Maka dia pun tak jadi. Tetapi karena dia sudah hendak buka suara kemudian dihentikan itu, dari kerongkongannya telah meletup bunyi suara tertahan. Walaupun amat pelahan dan hampir tak terdengar tetapi cukup membuat si setan wabah dan orang berbaju hitam memandang ke arah tempat persembunyiannya. Waktu metu kedua orang itu berkilat-kilat memandang ke arahnya, jantung Pui Tiok berdetak keras. Tetapi pada lain kejap dia teringat. Ui Setan wabah itu anak buah Ceng Te Kiong. Orang baju hitam itu tentu demikian juga. Mereka tentulah diperintah Ceng Te untuk melindungi Choh Hen Hong. Bukankah Choh Hen Hong sudah mengijankan dia bergerak dengan bebas? Sekalipun sudah tentu Choh Hen Hong tak mengijankan dia menyelundup ke dalam gerumbul rumput. Andai kata sampai ketahuan, rasanya Choh Hen Hong juga takkan marah. Siapa yang bersembunyi dalam gerumbul rumput itu? Kalau tak mau menjawab, jangan salahkan kalau aku bertindak ganas lagi. Pui Tiok masih bingung, tiba-tiba orang berpakaian hitam itu sudah menegurnya. Nada suaranya menyeramkan sekali. Pui Tiok tahu kalau si setan wabah dan kawannya si baju hitam itu tokoh-tokoh sakti. Sekali dirinya sudah kepergok kalau tak mau unjuk diri tentu malah celaka. Maka dia pun segera berdiri. Begitu dia berdiri Ui Unkun dan orang baju hitam itu pun sudah melesat tiba di hadapannya. Sedemikian cepat gerakan keduanya itu sehingga Pui Tiok tak sempat melihat mereka bergerak. Tong Cu, siapa orang ini seru Ui Unkun kepada si baju hitam? Baju hitam yang dipanggil Tong Cu itu segera mendesuh. Ha, siapa lagi kalau bukan gula dua si anak perempuan busuk itu? Mendengar mereka mengatakan dirinya seorang gula-gula, merahlah muka Pui Tiok. Dia marah dan malu. Tetapi di samping itu dia merasa bahwa kedua orang itu bukan datang untuk melindungi Choh Hen Hong. Hal itu dibuktikan dengan sebutan mereka terhadap Choh Hen Hong yang dikatakan anak perempuan busuk. Tetapi Ui Setan Wabah itu jelas masuk menjadi anak buah Choh Antek Yong. Lalu bagaimana ini? Pui Tiok bingung dan tak mengerti apa yang dihadapi saat itu. Kalau begitu mana boleh dibiarkan hidup seru si Setan Wabah. Hektometer, benar, desuh si baju hitam. Dimengangkat tangan kanan, kelima jarinya menerkam Pui Tiok. Sebelum tiba, jari itu sudah menghamburkan angin kuat yang menelungkupi tubuh Pui Tiok. Pui Tiok kaget bukan main, cepat dia berteriak, Ui Sem Siok, apa engkau tak kenal kepadaku? Aku adalah si Tiok kecil yang sering engkau gendong dulu. Kelima jari si baju hitam sudah hampir tiba di dada Pui Tiok tetapi waktu mendengar teriak Pui Tiok, kelima jari itu berhenti mendadak, sekalipun tidak jadi diterkamkan tetapi Pui Tiok tetap perasakan dadanya sesak sukar bernapas. Setan Wabah maju selangkah dan mengawasi Pui Tiok dengan tajam. Tampak wajah orang itu mengerut dan kemudian tertawa dingin, Oh, kiranya engkau. Ya, siapa lagi kalau bukan aku, gopoh Pui Tiok berseru. Setan Wabah tertawa dingin, dulu waktu kecil ku lihat engkau bukan anak yang tak mempunyai pambek Tetapi mengapa setelah besar engkau jadi begini? Sekalipun engkau tak memikirkan dirimu tetapi engkau kan seharusnya memikirkan nama baik ayahmu. Apakah ayahmu sudah tidak ada di dunia lagi? Kata-kata itu membuat Pui Tiok meringis. Cepat dia berkata, Ui Sem Siok, engkau salah faham. Soal ini panjang sekali liku-likunya. Sampai Ciam Pui ini juga tak tahu, dia menunjuk pada si baju hitam. Baju hitam tertawa dingin, aku di sini sudah lima hari lamanya. Segala apa aku tahu jelas engkau berada dengan siluman perempuan kecil itu, main metu dan main cinta, apakah itu hanya pura-pura saja? Sudah tentu sukar sekali Pui Tiok memberi keterangan, sebenarnya dia akan menceritakan semua yang terjadi dan dilakukan selama ini. Tetapi dia masih meragukan akan kedudukan kedua tokoh itu. Dan andai kata harus menceritakan, Pui Tiok pun merasa sulit karena ayahnya telah pesan agar dirunya dan Beng Cu itu jangan sampai tersiar pada lain orang. Biasanya Pui Tiok pintar sekali mencari alasan tetapi kali ini dia benar-benar mati kutunya. Dia menghela nafas, Ui Sem Siok, engkau, ayahku belum meninggal dunia tetapi menderita cohawe Ejipmo. Dia sering terkenang kepadamu. Kabarnya engkau, sudah masuk pada istana Ceng Tekyong. Apakah benar? Mendengar pertanyaan Pui Tiok, seketika wajah si setan wabah dan orang baju hitam berubah. Mereka serempak mendesuh. Pui Tiok terkejut heran mengapa mendengar kata Ceng Tekyong, sikap dan wajah mereka berubah. Maka dia pun segera menyusuli, Sekarang aku sedang mencari seseorang. Setelah dapat menemukan akan kuajak lari jauh, makin jauh makin aman. Siapakah yang engkau cari tegur Ui Unkun? Sejenak Pui Tiok berpikir, katanya, dapat ku katakan kalau calon istriku. Perjodohan itu, ayah yang menetapkan gadis itu, telah ditawan di sini oleh Suan Hang Sian Chu. Sampai beberapa haru aku tak berferhasil menemukannya. Ui Unkun berpaling kepada si baju hitam dan baju hitam itu mengangguk, memenarkan keterangan Pui Tiok yang diketahuinya memang kebuahkan mencari orang. Kulau begitu engkau bukan gula dua dari perempuan busuk itu? Pui Tiok agak sangsi lalu balas pertanyaan. Yang kalian maksudkan perempuan busuk itu? Suan Hang Sian Chu? Tetapi dengan wajah berkerut mereka mementak, perempuan busuk. Pui Tiok makin heran. Tetapi dia tak mau mendesak lebih lanjut dan melainkan berkata, sudah tentu aku tidak. Aku dan dia, boleh dikata terikat dendam yang besar. Aku hanya terpaksa harus menghadapi dengan kera begitu. Saat itu Pui Tiok sudah mempunyai gambaran jelas bahwa kedua orang itu bermusuhan dengan Cho Hen Hang. Mereka menyebut Cho Hen Hang sebagai perempuan busuk tetapi Pui Tiok heran mengapa kedua orang itu tidak menyangkal kalau menjadi anak buah Cengte Kiong, heran. Ah apakah mungkin Cengte sudah mengetahui asal usul Cho Hen Hang lalu mengirim kedua orang itu untuk mencarinya. Tetapi ah, rasanya tidak begitu. Karena walaupun kepandaian kedua orang itu amat tinggi tetapi kalau dibandingkan dengan Cho Hen Hang, tetap masih bukan tandingannya. Kalau memang Cengte sudah tahu siapa sebenarnya Cho Hen Hang itu, seharusnya dia sendiri yang datang baru dapat selesai. Adalah karena bingung maka Pui Tiok memeranikan diri untuk mengatakan keterangannya tadi. Ternyata sikap Ui Un Kun dan si Jubah Hitam berubah tenang dan ramah. Diam-diam Pui Tiok menarik nafas longgar. Berkata Ui Un Kun, tindakan yang sewenang-wenang dari perempuan busuk itu belum mengganggu Pahu Akau mengapa engkau membencinya. Pui Tiok tertawa pahit. Sesaat dia tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Oh, dia itu putera ketua Pahu Akau tiba-tiba si baju hitam berseru. Ui Un Kun mengangguk dan memperkenalkan si baju hitam kepada Pui Tiok. Siaw Tit Ji, saudara ini adalah salah seorang Suh Yong, empat ganas, dari dunia persilatan, ialah ketua dari Gua Yeu Bengtong di Gunung Bonsan. Pui Tiok terkejut dan gopoh memberi hormat kepada si baju hitam. Kepala Gua Yeu Bengtong dan liat Hwe Kau Chu serta kepala Pulau Heksetu yakni Im Tian. Suh, oleh dunia persilatan disebut Bulim Suh Yong atau empat ganas dunia persilatan. Hampir setiap orang persilatan tahu akan hal itu. Sudah, sudah, baju hitam atau Yeu Bengtong Chu mencegah Pui Tiok. Kemudian dia berpaling dan berkata, kalau i dia benar putra dari Pahu Akau Kau Chu, keterangannya tadi memang nyata begitu. Mengapa Ui Un Kun bertanya? Dalam perjalanan kemari budak perempuan busuk itu pernah mengeluarkan pertanyaan kalau akan mencari putra dari ketua Pahu Akau. Ketua Cap Jipang, Ting Tai Ging karena dapat menangkapnya tetapi kemudian dia bisa lolos, Cho Hen Hang marah dan membunuh ketua itu. Rupanya tidak sehari dua hari saja dendam antara budak perempuan busuk itu dengan dia. Benarkah itu Ui Un Kun melirik Pui Tiok? Pui Tiok tertawa getir karena tak tahu bagaimana harus menjawab. Sebab kalau hal itu diterangkan tentu akan memakan waktu panjang sekali. Gerak gerak Pui Tiok yang beberapa kali hendak berkata tetapi tak jadi tadi, tak lepas dari pengamatan Ui Un Kun. Dia menepuk bahu pemuda itu. Kalau begitu kita ini seperjalanan. K. Mi berdua juga hendak mencari orang. Kalau mau cari orang mengapa tidak langsung saja menghadap Suang Hang, budak perempuan busuk tanya Pui Tiok. Ui Un Kun dan Ye Ui Beng Tong Tong Cung merentang mata. Rupanya keduanya tak mengerti mengapa Pui Tiok bertanya begitu. Anda berdua, ini datang dari istana Ceng Tegyong. Titik. Belum sempat Pui Tiok menyelesaikan kata-katanya, kedua tokoh itu sudah menggerung, jangan menyebut Ceng Tegyong lagi di hadapan kami. Pui Tiok terkejut, Ui Sem Siok, bukankah kalian ini telah masuk? Tiba-tiba dia hentikan kata-katanya. Ui Un Kun menghala nafas, ya, adalah karena mengagumi ilmu kepandayan istana Ceng Tegyong. Aku masuk dan menjabat sebagai wakil ketua di Ceng Tegyong. Tetapi sejak budak perempuan busuk itu datang, Ceng Tegyong terlalu memanjakannya dan menyerahkan kekuasaan Ceng Tegyong kepada budak busuk itu. Segala perintah budak busuk itu yang berkuasa memberi. Kalau ada orang yang tak mau patuh, tentu celaka. Bagaimana mungkin tahan melihat keadaan begitu? Mendengar itu girang Pui Tiok bukan alang kepalang, memang selama berada di istana Ceng Tegyong, entah sudah berapa banyak kojiu anak buah dan orang kepercayaan Ceng Tegyong yang disikat bersih oleh Cho Hen Hong, gadis itu memang besar sekali ambisinya untuk menonjolkan diri. Di antara jago-jago sakti utama Ceng Tegyong yang dibersihkan itu, termasuk antara lain setan Wabahu Iunkun dan kepala Gua Yeu Bengtong. Itulah sebabnya maka leduannya mendendam sekali kepada Cho Hen Hong. Oh, kiranya begitu, Pui Tiok cepat berseru. Kalau begitu, kalian tentu tahu. Sebenarnya dia hendak menanyakan tentang letak istana Ceng Tegyong. Tetapi saat itu juga dia mendengar suara Cho Hen Hong berteriak memanggilnya, Pui Toa ko engkau di mana? Begitu terdengar suara Cho Hen Hong, setan Wabah dan kepala Gua Yeu Bengtong berubah wajahnya dan tiba-tiba mereka menerkam Pui Tiok. Sebenarnya Pui Tiok juga bukan jago lemah tetapi karena kedua orang itu bertindak dengan cepat dan tak terduga-duga maka Pui Tiok tak sempat menghindar sehingga tangan kanan dan tangan kirinya kena dicengkram. Bagaimana kedua tokoh itu berbisik? Pertanyaan itu dilancarkan oleh keduanya dengan serempak dan bukan ditujukan kepada Pui Tiok melainkan kepada keduanya sendiri. Karena hampir mengeluarkan suara berbareng maka terjadi keganjilan. Setan Wabah bertanya kepada kepala Gua Yeu Bengtong, kepala dipakai bertanya kepada setan Wabah. Sekalipun begitu tetapi Pui Tiok sudah cukup jelas akan pertanyaan mereka. Mereka bermaksud hendak bertanya bagaimana menyelesaikan anak ini. Harap jangan salah faham, Pui Tiok cepat memberi penjelasan, aku bersumpah tak akan hidup di bawah langit dengan dia, kalau aku bersikap baik kepadanya hanyalah suatu care untuk mengelabuhinya saja. Harap Paman berdua percaya kepadaku. Hektometer Setan Wabah mendengus seperti tak percaya. Tepat pada saat itu, Chohen Hang melintas tiba. Kali ini makin dekat. Pui To Ako, katanya, mengapa engkau diam saja aku di sini? Cepat Pui Tiok menjawab. Tepat pada saat ia menjawab itu, tangan yang mencengkeram tangannya mendadak mengencang keras. Seketika Pui Tiok rasakan pandang matanya gelap dan hampir pingsan. Tetapi ia menyadari bahwa situasi saat itu genting sekali, kalau ia sampai pingsan, kemungkinan besar dia akan mati di tangan kedua tokoh itu suatu hal yang membuatnya penasaran sekali karena dia tak bermusuhan dengan kedua orang itu. Pui Tiok meronta sekuat-kuatnya dan ketika itu, harap Paman berdua, lepaskan. Dia segera datang. Aku takkan menceritakan tentang kedatangan Paman kemari, dan lagi aku masih perlu berunding dengan Taman tentang Kera Dua untuk melenyapkan budak perempaan busuk itu. Walaupun bicara singkat tetapi wajah Pui Tiok berubah-ubah tak keruan, sebentar merah sebentar pucat. Bagi orang persilatan tentu tahu kalau gejala itu merupakan akibat dari tenaga murni yang bergolak-golak. Kalau berlangsung beberapa saat lagi akibatnya mengerikan. Kalau tidak menderita Coh Hwe Ejip Mo, Pui Tiok tentu akan terluka berat. Setan wabah dan kepala Gua Ye U Beng Tong saling bertukar pandang. Pikir mereka masing-masing. Kalau Pui Tiok tidak bersungguh-sungguh, perlu apa harus bilang begitu? Bukankah dia dapat berteriak keras dua sehingga Coh Hen Hang cepat datang? Baik, tengah malam nanti, kami tunggu engkau di tiang ketiga seram di timur, bisik setan wabahu I Un Kun dengan serius. Lalu keduanya bergerak mundur. Memang tidak kecewa mereka sebagai tokoh kelas satu. Kira mereka bergerak mundur itu memang luar biasa cepatnya. Dalam beberapa kejap sudah lenyap. Pada lain saat setiup angin berhembus dan sesosok tubuh pun muncul tegak di hadapan Pui Tiok, dia bukan lain adalah Coh Hen Hang, wajahnya tampak kurang senang. Mengapa engkau di sini tegurnya? Jantung Pui Tiok berdebur keras, karena tepat pada saat setan wabah dan kepala gua Ye U Beng Tong pergi. Coh Hen Hang sudah tiba, kalau saja kedua orang itu sampai ke pergok. Coh Hen Hang tentu celaka. Setelah berusaha untuk menenangkan diri baru, Pui Tiok berkata, aku merasa sumpek dan keluar berjalan-jalan. Mengapa sumpek? Ehem, siapa suruh engkau tak mau menemani aku dan suka seorang diri saja? Kalau seorang diri sudah tentu akan kesepian dan sumpek pikirannya. Mendengar nada kata-kata Coh Hen Hang makin lama makin pelahan seperti berbisik, diam-diam Pui Tiok mengeluh. Kalau dah meladani bicara dalam soal itu tentu akan menjurus ke lain arah. Arah yang memang diharapkan Coh Hen Hang tetapi paling tak disukai Pui Tiok. Apa artinya disuruh menemani kalau bukan diajak inggah woi? Waktu aku tiba, buru-buru Pui Tiok alihkan pembicaraan, ada seorang bujang perempuan keluar membawa rantang. Apakah di tempat ini terdapat seorang tawanan? Apa perlu mengurus hal itu? Coh Hen Hang mengangkat kepala. Pui Tiok terpaksa tertawa pahit, aku hanya sekedar bertanya saja. Lalu perlu apa engkau mencari aku? Coh Hen Hang deliki mata, tentu ada urusan baru mencarimu. Kecuali hanya dapat tertawa meringis, Pui Tiok tak dapat berbuat suatu apa lagi. Wajah Coh Hen Hang membeku dan berseru dingin, ku tahu apa yang hendak engkau cari. Selama dua hari ini aku tentu mengetahui gerak-gerikmu. Engkau terus-menerus hendak mencari Kuhan Beng Cu, bukan? Pui Tiok terkesiap, sahutnya, benar. Aku memang hendak mencarinya. Wajah Coh Hen Hang makin gelap dan berseru nyaring, perlu apa engkau hendak mencarinya? Wajah Pui Tiok juga tampak serius dan rupanya hendak meledakan kemarahan. Tetapi pada lain kejap dia teringat bahwa tadi dia telah bertemu dengan setan Wabahu Iun Kun serta kepala Gua Yeu Beng Tong. Dengan begitu istana Cheng Te Kiong tentu dapat dicarinya. Setelah menemukan Beng Cu, dia akan mengajak Nona itu melarikan diri ke istana Cheng Te Kiong. Tetapi kalau saat ini dia tak dapat mengendalikan diri dan marah, tentulah akibatnya Coh Hen Hang akan marah dan mencurigainya. Bukan mustahil bahkan akan membunuhnya. Rencananya dengan Kuan Beng Cu akan gagal total. Sesudah merenungkan dalam dua akhirnya ia memutuskan. Biarlah dia menderita hinaan dan derita batin asal dia dapat membantu Kuan Beng Cu mencari istana Cheng Te Kiong. Perlu apa engkau mencarinya? Kembali Coh Hen Hang mengulang pertanyaannya. Setelah merenung beberapa jenak, barulah pelahan-lahan Pui Tiok menjawab, aku sudah bertahun-tahun kenal dengan dia. Ayah bundanya sudah meninggal. Bagaimana aku tak memikirkan nasibnya? Aku tentu akan mencarinya. Coh Hen Hang marah, ayah bundanya mati, apakah ibu bakpaku juga masih hidup? Mengapa engkau begitu memperhatikan sekali kepadanya? Pui Tiok menghela nafas, engkau tak mau berpikir sendiri. Engkau telah merampas semua miliknya. Dan sekarang engkau menikmati kedudukan yang tinggi di mana seluruh dunia persilatan menghormat dan tunduk kepadamu. Masih ada siapa lagi yang kurang memuaskan hatimu? Dan hitung dua kalian ini sebenarnya masih Tachi dan adik yang tunggal ayah lain mama. Masa engkau begitu tega kepadanya? Pui Tiok bermaksud baik untuk menyadarkan pikiran Coh Hen Hang. Dia mengharap agar Coh Hen Hang dapat terketuk nalurinya dan jangan terus-menerus hendak mencelakai Beng Cu. Walaupun dia merasa kata-katanya itu kecil harapannya akan diterima Coh Hen Hang namun dia tetap mencobanya juga. Selama mendengarkan kotbah Pui Tiok yang panjang lebar itu, Coh Hen Hang hanya mendenguskan hidung dan tertawa hina, Serunya, aku ini Tachi beradik dengan dia? Oh, mana aku berani? Aku harus tahu diri kalau aku manusia apa? Dan bukankah dia ini seorang putri emas yang di matamu indah segala galanya? Pui Tiok menghela nafas, kita sebagai manusia harus mempunyai hati nurani. Coba engkau pikir. Engkau kan sudah cukup ganas mencelakainya. Kalau sekarang engkau lepaskan dia dan memberi kesempatan kepadanya untuk bertemu dengan aku, bukankah suatu hal yang tak berlebih-lebihan? Ngaco bentak Coh Hen Hang, jangan engkau membicarakan persoalan itu lagi. Tegas keras dan tajam sekali Coh Hen Hang mengucapkan kata-kata itu. Mendadak bahwa dia benar-benar benci mendengar hal itu. Pui Tiok keleket tak dapat omong apa-apa. Setelah masing-masing dalam beberapa saat, adalah Coh Hen Hang yang mulai berkata dulu. Apakah engkau tahu maksudku? Kalau ku bebaskan dan suruh dia bertemu dengan engkau-engkau tentu. Tentu tak dapat bertemu dengan aku lagi. Walaupun sudah dapat menduga isi hati Coh Hen Hang tetapi bahwa secara terus terang Coh Hen Hang berani membuka isi hatinya terhadap dia, benar-benar membuat Pui Tiok membelalak kaget. Coh Hen Hang tertawa, tetapi aku pun tahu. Kalau ku bunuhnya, engkau tentu akan membenci aku selama-lamanya. Dan hal itu berarti aku tak akan mendapatkan engkau, oleh karena itu jangan khawatir, aku tentu tak akan membunuhnya. Pui Tiok menghela nafas kecil, tetapi untuk memberi kesempatan dia bertemu aku saja engkau sudah tak mau bagaimana aku dapat mempercayai ucapanmu. Maksudmu? Bagaimana aku percaya kalau dia masih hidup atau sudah mati? Coh Hen Hang membalikan biji matanya dan memandang Pui Tiok, kalau ku berimu kesempatan melihatnya bagaimana? Hati Pui Tiok melonjak keras. Dia tertawa kering dan berkata tergagap-gagap, aku, aku bagaimana? Kembali Coh Hen Hang memandang sejenak, baru berkata, kalau setelah engkau melihat dia, engkau setuju untuk kawin dengan aku, nanti dalam malam pernikahan itu dia pun dapat hadir sebagai tetamu. Pui Tiok menghela nafas dalam hati. Hatinya serasa tenggelam, dalam beberapa hari ini dia memang mencemaskan soal itu, ternyata soal itu akhirnya diucapkan juga oleh Coh Hen Hang. Saat itu kembali Coh Hen Hang, mendesak. Bagaimana? Mengapa engkau tak kena jawab? Pui Tiok tak berani terang-terangan menolak, dia hanya menghindar. Itu soal besar, mana dapat dilakukan begitu tergesa-gesa, paling tidak, paling tidak harus ke Pohonia untuk mengundang ayahku datang kemari sebagai wali. Pui Tiok memang hendak menggunakan siasat mengulur waktu, dari kota CLM ke Pohonia sekalipun orang memiliki ilmu lari yang luar biasa cepatnya, juga harus sedikitnya menggunakan waktu 4 bulan. Dalam 4 bulan tentu sudah terjadi perubahan. Coh Hen Hang menghela nafas dalam 2, katanya. Soal itu tak jadi apa. Aku dapat segera mengutus orang ke Pohonia, sekarang aku akan minta ketegasanmu sepatah kata saja. Engkau mau mengambil aku sebagai istri atau tidak? Katakanlah. Walaupun Pui Tiok bukan seorang pendekar yang termasyar tetapi dia tentu takkan menarik kembali ucapan yang telah dikatakan. Oleh karena itulah maka Coh Hen Hang mendesaknya. Kalau sekarang Pui Tiok menyatakan setuju kelak mana dia dapat ingkar lagi. Saat itu Pui Tiok benar-benar terjepit. Kutahu, kata Coh Hen Hang peluwan lahan. Bahwa dalam hatimu engkau tak suka tetapi engkau harus mempertimbangkan. Kalau engkau tak mau, akibatnya bagaimana? Ku rasa sebagai seorang pintar engkau tentu mengerti sendiri. Sudah tentu Pui Tiok mengerti, katanya. Tahukah engkau bahwa nasib anak yatim piatu itu tentu tidak enak. Engkau juga seorang pintar, tentu mengerti hal itu. Tak perlu engkau mengatakan tentang diriku, jawab Coh Hen Hang, sekali lagi aku hendak. Bertanya, engkau meluluskan atau tidak? Belum Pui Tiok sempat menjawab, Coh Hen Hang sudah menyusulip pula. Sebenarnya, sama sekali aku tidak seburuk seperti yang engkau bayangkan itu. Engkau harus tahu, ada kalanya aku sedang ngamuk itu lantaran aku marah. Kalau engkau meluluskan aku. Berkata sampai di sini dia tak meneruskan lagi. Pui Tiok menghela nafas, soal ini sebaiknya biarlah ayahku yang memutuskan saja. Engkau kan bukan anak kecil aku menghendaki sepatah jawabanmu, desak Coh Hen Hang. Pui Tiok bingung sehingga tak dapat berkata apa-apa. Hanya sepatah kata saja begitu berat untuk mengatakan Coh Hen Hang tertawa dingin. Tiba-tiba Pui Tiok mendapat pikiran, karena didesak kalau dia sekali ini saja membohongnya rasanya juga tidak terlalu jahat. Itu kan Coh Hen Hang sendiri yang memaksa. Tetapi Pui Tiok tahu kalau dia menerima dengan sikap terpaksa, tentu Coh Hen Hang juga kurang senang, maka karena sudah memutuskan untuk mengatur siasat, dia pun harus melakukan kebohongan itu dengan rapi. Maka sebelum berkata, lebih dulu dia menghela nafas, engkau tidak tahu. Bukannya aku sukar berkata tetapi memang ada kesulitan yang sukar ku katakan. Soal apa Coh Hen Hang tak percaya? Ketahuilah, kata Pui Tiok, tak lama setelah ku bawa Kuhan Beng Cu pulang ke Pohonia, ayah mengatakan nanti setelah Beng Cu sudah dewasa, supaya aku mengambilnya sebagai istri. Kali ini aku bersama dia turun gunung untuk mengembara. Setelah pulang ke Pohonia terus akan menikah, sekarang engkau. Pui Tiok hentikan kata-katanya kemudian melanjutkan pula, oleh karena itu engkau suruh aku bagaimana untuk menjawab? Keterangan Pui Tiok itu memang sesungguhnya sehingga mau tak mau Coh Hen Hang harus percaya. Wajahnya mulai tenang. Dalam soal itu tergantung padamu sendiri engkau suka memperistri siapa? Dia atau aku? Tiba-tiba Pui Tiok ulurkan tangan menjamah pinggang Coh Hen Hang. Seketika hati Coh Hen Hang berdebar ketas, seumur hidup, belum pernah dia dihinggapi perasaan seperti saat itu, dia merasa seperti melayang-layang di alam lain. Pipinya merah, suaranya pun makin lembut ia berkata pula. Bagaimana, sebetulnya engkau akan memperistri siapa? Sebagai pemuda yang cerdik Pui Tiok tahu bagaimana harus berbuat. Diperhatikannya bahwa saat itu Coh Hen Hang sudah seperti orang mabuk pikirannya sudah limbung. Kalau saja dia juga meniru seperti orang limbung dan menjawab sekenanya saja akan memilih Coh Hen Hang, apakah Coh Hen Hang akan mau percaya? Kalau memang Coh Hen Hang percaya, biarlah sekarang dia mengatakan memilih Coh Hen Hang dan Kelakda akan menyangkal hal itu. Mudah saja. Engkau memang tolol, katanya dengan serius. Coba engkau terka, aku akan memilih siapa sambil berkata pelahan-lahan dia memeluk gadis itu lalu mencium jidatnya. Pui Tiok tidak mengatakan kalau dia akan memperistri Coh Hen Hang. Tetapi ucapan dan gerak-geriknya menunjukkan kesan yang jelas bahwa dia memilih Coh Hen Hang daripada Kuhan Beng Cu. Sebenarnya Coh Hen Hang cerdik dan cermat sekali. Berulang kali Pui Tiok gagal mengelabuhinya. Tetapi saat itu memang lain, walaupun dia berhati kejam dan ganas, suka berbuat sewenang-wenang menurut kemauannya sendiri memiliki kepandayan sakti yang sukar dicari tandingannya. Tetapi bagaimanapun dia tetap seorang anak gadis yang tak lepas dari naluri perasaan halus wanita. Betapapun sakti kepandayannya tetapi apa yang didambakan dan dicita-citakan dalam hatinya terhadap seorang pria lawan jenisnya, sama seperti gadis pada umumnya. Pertama kali berjumpa dengan Pui Tiok, dia tak mempunyai rasa apa-apa terhadap pemuda itu. Dia hanya iri karena Pui Tiok lebih memperhatikan Kuhan Beng Cu daripada dirinya, sama-sama anak. Perempuan mengapa Pui Tiok lebih bersikap baik dan memperhatikan sekali kepada Beng Cu daripada dirinya? Itulah salah satu sebab yang menyebabkan dia penasaran dan gemas terhadap Beng Cu. Tetapi, setelah Pui Tiok mengunjukkan peribadinya sebagai seorang jantan karena tak mau berlutut di hadapannya, tiba-tiba timbulah suatu penilaian lain dalam hati Chohen Hong. Timbulnya penilaian itu, menciptakan suatu perasaan baru dalam hatinya terhadap Pui Tiok. Perasaan seorang gadis terhadap seorang pemuda. Karena walaupun Pui Tiok saat itu sudah hampir berumur 30 tahun, tetapi dia cakap dan ganteng. Penampilannya akan dapat meruntuhkan hati setiap gadis. Maka waktu Pui Tiok gunakan siasat beraksi untuk merayunya, tanpa pemuda itu mengucapkan jawaban Aku akan mengambilmu sebagai istri Chohen Hong sudah merasa bahagia sekali. Dengan kemanjaan sikap yang meserah dia pun sandarkan kepalanya ke dada Pui Tiok. Memang saat itu hati Pui Tiok berdebar keras sekali. Saat itu Chohen Hong sedang mabuk ke payang diluap kegirangan. Kalau dengan tiba-tiba dia menyerang bagian yang berbahaya dari tubuh gadis itu, walaupun andai kata tidak dapat membunuhnya tetapi paling tidak Chohen Hong pasti akan terluka parah. Benar-benar suatu kesempatan yang jarang terdapat, dan hati Pui Tiok pun jadi tegang sekali, pelahan-lahan dia sudah mengangkat tangannya. Pada saat tangannya terangkat setengah jalan dan Pui Tiok diam-diam sedang mengerahkan hawa murni untuk menghimpun kekuatan ke arah tangannya. Sekonyong-konyong Chohen Hong mengangkat kepala dan berseru, Pui Loako, mengapa hatimu berdetak keras sekali? Mendengar itu pucatlah wajah Pui Tiok. Untung dia dapat melihat wajah Chohen Hong tersipu merah menandakan kalau gadis itu tak melihat tangannya yang sedang diangkat ke atas itu. Maka Pui Tiok pun buru-buru tenangkan hati dan menjawab, apakah engkau juga tak merasakan begitu? Kata-kata itu membuat pipi Chohen Hong makin merah. Dia sandarkan lagi kepalanya ke dada Pui Tiok dan berkata, benar aku juga begitu. Pui Toako, beberapa tahun yang lalu, apakah engkau pernah berpikir bahwa engkau akan mengambil istri seorang anak perempuan pengemis? Pui Tiok tenangkan hati. Tadi karena khawatir kepergok dia jadi gugup. Tetapi bukan berarti dia akan membatalkan rencananya. Tangan yang diturunkan tadi, sekarang diangkat lagi ke atas. Chohen Hong lama sekali tidak merasa. Dia masih bicara dengan kepala menunduk. Dia sedang terbuai dalam mimpi yang indah. Tetapi jantung Pui Tiok melonjak keras seperti mau loncat keluar sehingga dia tak sempat mendengarkan apa yang dikatakan Chohen Hong saat itu. Pelahan tetapi tentu, tangan Pui Tiok sudah berada di atas kepala Chohen Hong. Dan tenaga murninya juga sudah terhimpun. Sekali ayun, Pui Tiok akan melaksanakan suatu rencana yang dia buat. Bagaimana akibatnya, ia masih belum dapat memastikan. Tetapi apabila hantamannya itu dapat menghancurkan batok kepala Chohen Hong tidak akan dapat menyelamatkan dunia persilatan dari malapetaka besar. Tetapi tepat pada saat yang gawat itu, tiba-tiba telinga Pui Tiok ternih yang suatu suara yang halus macam ngiyang nyamuk tetapi yang cukup jelas. Pui Tiok terkejut. Itulah ilmu penyusup suara yang disebut Chohen Imjibbit yang dilancarkan seorang kepadanya. Dan ketika didengarkan dengan cermat, barulah dia tahu kalau yang melancarkan ilmu penyusup suara itu adalah Ui Unkun. Jangan gegabah turun tangan. Apa engkau hendak cari mati kata Ui Unkun? Pui Tiok tertegun. Sesaat dia masih bingung mengambil putusan menurut perintah Ui Unkun atau tidak, kembali Chohen Hong mengangkat kepalanya. Tetapi saat itu wajahnya berbeda sekali dengan tadi. Sepasang matanya berkilat tajam, memberingas. Engkau bilang apa tegurnya? Serasa ada sebuah arus hawa dingin yang mengalir dari kepala Pui Tiok sampai turun ke kakinya. Dia berusaha untuk menguasai diri sehingga tak sampai gemetar. Aku, tidak bilang apa-apa, katanya. Chohen Hong kerutkan alis, benar. Tetapi tadi aku seperti mendengar bisik suara orang mengatakan apa mau cari mati. Dan memang nadanya bukan suaramu. Cepat Chohen Hong berseru keras, siapa yang berani masuk di sini itu? Diam-diam Pui Tiok mengeluh dalam hati. Telapak tangannya mengucurkan keringat. Setan Wabahu Iunkun menggunakan ilmu menyusup suara Chohen LMGP yang dipancarkan dengan tenaga dalam sakti. Pancaran suara dengan tenaga dalam itu langsung ditujukan pada telinga orang yang dituju. Misalnya hanya orang tersangkut yang dapat mendengarnya. Tetapi karena ilmu kepandayan Chohen Hong amat tinggi maka dia pun dapat mendengar juga, walaupun tidak begitu jelas. Begitu Chohen Hong berseru, wajah Pui Tiok pun berubah. Setelah tak ada jawaban, barulah. Pui Tiok tenang dan memandang Chohen Hong. Dilihatnya gadis itu heran. Tak ada orang yang bicara, mungkin engkau salah dengar, kata Pui Tiok. Tetapi Chohen Hong gelengkan kepala, tidak. Aku memang mendengar bicara orang. Tiba-tiba dia mendorong ke muka, bum, segulung angin tenaga yang kuat melanda. Dua batang pohon sebesar mangkuk tumbang. Dan gerumbul rumput liar yang tumbuh di tanah, seperti dipapas dengan pisau tajam, berhamburan ke tanah. Tetapi tenaga gempuran Chohen Hong tidak berhenti melainkan masih bergelombang melanda terus, beruk, lankan atau pasir besi di serambi yang terpisah jauh, pun ikut rubuh. Terakhir tenaga gempuran itu menghantam dan menjerbolkan dinding tembok, bum, sebuah lubang besar muncul pada dinding tembok. Hancuran puing berhamburan kemana-mana. Tetapi tetap tak tampak barang seorang pun juga. Chohen Hong terus melesat ke muka. Pui Tiok terpaksa mengikuti di belokang. Cepat sekali Chohen Hong menyusur serambi dan tiba di ruang belakang. Pui Tiok yang tetap mengikuti, tak tahu mengapa Chohen Hong menuju ke belakang ruangan. Di situ Pui Tiok tertegun. Ternyata bagian belakang situ jauh lebih sunyi dari bagian halaman muka tadi. Pertama, Pui Tiok melihat sebuah sumur yang terbuat dari batu besar, bulatnya kecil dan di atas sumur itu ditindih dengan batu besar. Chohen Hong melayang ke atas batu besar itu. Pui Tiok makin curiga. Batu besar itu tingginya hampir satu meter terpisah dari tanah, tanpa banyak pikir. Pui Tiok juga melayang ke atas batu itu. Di situ dia baru melihat sebuah lubang sebesar kepalan tangan. Dan ketika memandang dari lubang itu, tampak dalam sumur itu gelap sekali. Melihat itu Pui Tiok teringat sesuatu dan terkejut sekali. Apakah engkau jebeluskan Beng Cu dalam sumur ini teriaknya tertahan? Chohen Hong deliki mata, kalau engkau tetap mengucap nama Kuhan Beng Cu saja, aku takkan mempedulikanmu. Memang dalam sumur terdapat seorang yang ku jebeluskan tetapi bukan dia. Siapa Pui Tiok makin curiga, Chohen Hong tak menjawab melainkan berseru. Ke arah lubang kecil, hai tua bangka, apakah tadi engkau yang bicara? Apakah engkau sudah bosan hidup? Belum selesai Chohen Hong berkata dari dalam sumur itu terdengar suara orang mengawung ngeri. Sumur itu tentu dalam sekali, terbukti suara raung orang itu seperti berasal dari kedalaman yang jauh sehingga hanya seperti kemandang saja. Bum, menyusul terdengar letupan tertekan yang membuat batu penindih mulut sumur sedikit beggetar. Pui Tiok segera dapat menduga apa yang terjadi. Tentulah orang yang berada dalam sumur itu merayap naik dinding sumur dan menghantam batu penutup. Jelas orang itu memiliki kepandayan yang sakti. Tetapi sayang batu penutup itu terlalu besar dan berat. Tak mungkin hancur dipukulnya. Chohen Hong tertawa sinis. Dia menarik Pui Tiok diajak turun dan terus lari keluar. Sekeluarnya dari tempat itu baru Pui Tiok bertanya, dalam sumur itu, siapakah orang yang engkau jebluskan? Perlu apa engkau bertanya balas Chohen Hong, he, apa-apaan ini, gumam Pui Tiok, dalam hubungan kita sekarang ini, apa yang engkau lakukan sudah tentu aku layak mengetahui. Kata-kata Pui Tiok itu membuat Chohen Hong terkesiap. Tetapi cepat dia dapat menangkap maksud pemuda itu. Bukan marah kebalikannya dia malah girang sekali. A.I., benar, dia tertawa, seharusnya kita tak boleh main rahasia-rahasiaan. Kalau begitu, katakanlah siapa yang engkau jebluskan dalam sumur itu, kembali Pui Tiok mendesak. Dia sebenarnya seorang kojiu istana Cengte Kiong. Waktu aku di Cengte Kiong, waktu secara berangsur-angsur Cengte menyerahkan tugas kepadaku, sebagian besar anak buahnya tidak patuh, berani terang-terangan menentang aku. Sebenarnya menurut kemauanku akan kubunuh saja mereka. Tetapi Cengte bilang kalau mereka itu sudah lama ikut padanya dan lebih baik lepaskan mereka pergi saja. Oleh karena itu mereka pun dapat lolos dari Cengte Kiong. Mendengar itu hati Pui Tiok makin melonjak keras. Kini dia baru tahu mengapa setan Wabahu Iunkun dan kepala Gua Yeu Bengtong yang semula menjadi anak buah Cengte Kiong, sekarang datang dengan sikap mendendam kebencian terhadap Chohen Hong. Agar tidak dicurigai Chohen Hong, Pui Tiok secara tak acuh berkata, apakah mereka semua berada di dalam sumur itu? Chohen Hong tertawa, ai, mudah saja engkau berkata, mereka itu kejiu kelas satu semua setelah. Masuk istana Cengte Kiong mereka makin mendapat kemajuan ilmunya, waktu meninggalkan Cengte Kiong, ku tahu kalau kawanan orang-orang itu tentu tak puas dan akan mencelakai aku. Benar juga Jahanam Tua Bangka itu beberapa hari yang lalu datang kemari, heh, heh, mana dia dapat menandingi aku? Hektometer, ceritamu panjang sekali tetapi sampai saat ini engkau belum mengatakan siapa yang berada dalam sumur itu, kata Pui Tiok. Namanya tentu engkau sudah tahu, dia adalah salah seorang Suhyong, empat ganas, atau empat dua jana besar dari aliran Siap Hei, jahat, ialah Ah Teng Loko Ai. Pui Tiok tak dapat bercuit lagi. Tak ada seorang persilatan yang tak kenal akan nama tokoh Ah Teng Loko Ai, tetapi nyatanya saat itu dapat dijebluskan Chohen Hang ke dalam sumur mati. Siapakah yang tak berfergidi akan kesaktian gadis itu? Tetapi ada suatu hal yang aneh bagi Pui Tiok. Mengapa Chohen Hang tidak mau membunuhnya saja dan hanya dijebluskan ke dalam sumur? Tetapi sebelum dia sempat bertanya, Chohen Hang sudah mendahului, engkau tentu heran mengapa aku tak membunuhnya, bukankah begitu? Ku biarkan dia hidup tak lain hanya untuk umpan ikan dua yang lainnya. Dulu yang tidak senang kepadaku dan meninggalkan Cheng Tekiong tak kurang dari tujuh sampai delapan orang. Di antaranya ada seorang yang telah kupapas kutung lengannya. Sudah tentu mereka sangat benci sekali kepadaku. Ah Teng Loko Ai, Chohen Hang melanjut, karena Ah Teng Loko Ai sudah muncul, kawan-kawannya tentu akan datang juga karena ku jebluskan Ah Teng Loko Ai, mereka tentu akan lebih cepat lagi datang kemari. Tetapi kalau Ah Teng Loko Ai kubunuh, mereka tentu tak berani datang, hal itu akan mendatangkan bahaya dikelak kemudian hari. Pui Tiok mendeluh dalam hati. Bukankah mereka sudah datang? Setan Wabahu Iunkun dan kepala Gua Yeu Bengtong sudah berada di situ. Kini Pui Tiok pun tahu apa tujuan kedua tokoh itu. Mereka hendak membebaskan Ah Teng Loko Ai. Bagus, kalau mereka berani datang, itu kebetulan sekali. Kita jaring mereka semua kata Pui Tiok dengan sengaja bersikap gembira. Chohen Hang tertawa. Berjalan tahun 2010an tombak jauhnya, kembali Chohen Hang tertawa, tadi aku sudah meluluskan, akan memberi kesempatan kepadamu untuk melihat Kwan Beng Cu sekarang ikutlah aku. Perasaan Pui Tiok seperti melonjak-lonjak. Tetapi dia tak berani mengunjukkan perasaannya. Ah tak usah. Kalau aku bertemu dengan dia engkau nanti tentu tak senang, katanya tak acuh. Chohen Hang mengerling mata, benarkah itu? Apa engkau diam-diam takkan memaki aku sebagai tak pegang janji? Ah, mana engkau begitu Pui Tiok tertawa. Chohen Hang tertawa mengikik. Diam-diam Pui Tiok. Menyesal dalam hati. Kalau dia tak mau menggunakan kesempatan itu, lalu kapan kah ya akan dapat bertemu dengan Beng Cu? Chohen Hang tertawa tetapi Pui Tiok seperti semut di atas kuali panas. Sesaat kemudian baru Chohen Hang berkata lagi, sudah tentu ku harap engkau tak memikirkan lagi kepadanya. Tetapi karena aku sudah berjanji, dalam hubungan kita sudah seperti sekarang ini, masa aku akan membohongimu? Mari. Saat itu hati Pui Tiok seperti terlepas dari tindihan batu besar, dia segera mengikuti di belakang Chohen Hang. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah ruang lain. Ternyata tempat itu beberapa hari yang lalu Pui Tiok pernah datang tetapi dia tak menemukan apa-apa. Begitu Chohen Hang tiba, dua orang segera muncul menyambutnya dan memberi hormat. Chohen Hang memberi isyarat tangan. Kedua orang itu cepat memberi laporan, dia baik-baik saja hanya tak mau bicara sepanjang hari. Pui Tiok yang dimaksudkan dengan dia itu tentulah Beng Cu. Diam-diam dia mengeluh. Chohen Hang mengangguk lalu melangkah masuk ke dalam ruangan itu dan tiba di sebuah ruang tamu yang kecil. Kedua orang itu mendahului dan memutarkan sebuah meja yang berada di situ. Serentak dinding ruang itu terbuka sebuah lubang kecil. Coba engkau mengintai dari lubang ini. Tetapi jangan bersuara. Kalau engkau bersuara aku marah, kata Chohen Hang kepada Pui Tiok. Pui Tiok itu tegang hatinya. Dia maju menghampiri. Pada waktu tiba di hadapan lubang yang besarnya hanya satu jari itu, Pui Tiok dapat melihat Kuan Beng Cu. Ternyata di dalamnya merupakan sebuah kamar yang indah sekali. Kuan Beng Cu tengah duduk di samping meja. Di sebelahnya menunggu seorang pelayan gadis. Melihat itu Pui Tiok mendapat kesan bahwa rupanya Chohen Hang tidak memperlakukan kejam kepada Beng Cu. Tetapi melihat wajah Beng Cu yang begitu pucat lesi, diam-diam hati Pui Tiok seperti disayat sembilu. Jelas gadis itu tentu menderita batinnya. Melihat itu lupalah Pui Tiok akan pesan Chohen Hang tadi. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak memanggil Beng Cu. Tetapi pada saat dia membuka mulut dan belum sempat bersuara tiba-tiba bahunya ditepuk oleh sebuah tangan. Pui Tiok terkejut sehingga kata-kata yang sudah siap dilontarkan, ditelannya kembali. Cepat dia berpaling. Ternyata yang pegang bahunya adalah Chohen Hang. Nona itu memandangnya dengan tertawa. Pui Tiok tak dapat berkata apa-apa kecuali hanya menghela nafas. Walaupun pelahan tetapi karena suasana di situ. Sunyi sekali maka helaan nafas Pui Tiok itu terdengar oleh Beng Cu. Nona itu mengangkat kepala memandang ke pintu. Walaupun jaraknya dekat sekali tetapi karena terpisah oleh tembok maka Beng Cu tak dapat melihat apa-apa. Pui Tiok makin menderita hatinya. Tetapi Pui Tiok menyadari bahwa segala sesuatu yang dialaminya, betapapun pahitnya, harus dia tahan. Nanti tengah malam baru dia berunding dengan Ui Unkun dan kepala Gua Yeu Beng Tau. Pui Tiok mundur selangkah dan dengan sikap taacu dia berkata, dia mendapat pelayanan yang baik. Malah engkau perintahkan seorang bujang untuk melayaninya. Tentu saja, sahut Chohen Hang, mana aku berani sia-sia kepadanya. Pui Tiok tertawa, jangan sangka karena aku bicara begitu aku masih punya ikatan dengan dia. Chohen Hoak tampak senang, katanya, ah, jangan sok. Kalau aku sudah membunuhnya, ku tak percaya kalau engkau masih bersikap baik kepadaku. Pikir Pui Tiok, lebih baik dia tak melanjutkan persoalan itu maka dia pun hanya ganda tertawa saja dan terus sayunkan langkah. Chohen Hang mengikuti di belakangnya. Sampai petang hari, Pui Tiok masih bersama dengan Chohen Hang. Pada malam hari ada beberapa kojiu yang datang dari jauh hendak menghadap Chohen Hang. Sebenarnya Chohen Hang enggan karena dia merasa lebih senang bersama dengan Pui Tiok. Tetapi Pui Tiok menganjurkan supaya dia menemui mereka. Pui Tiok tahu bahwa Chohen Hang itu sangat ambisius dan gila hormat. Begitu beberapa kojiu itu menghadap, memberi hormat dan menyanjungnya, tentulah dia akan gembira sekali. Dengan begitu malam nanti Pui Tiok dapat bebas dari gangguan Chohen Hang. Dan lewat malam nanti tentu akan terjadi perubahan. Perubahan itu pasti ada, entah baik entah buruk. Dia sudah tahu di mana Kuhan Beng Cu dan Ah Teng Loko Ai ditawan. Nanti apabila bertemu dengan Ui Unkun dan kepala Gua Yeu Beng Tong Da akan mengajak mereka untuk membebaskan Beng Cu dan Ah Teng Loko Ai. Ya, kalau berhasil, kalau sampai gagal lalu bagaimana pikir Pui Tiok Semibari menuju ke kamarnya? Karena kalau sampai gagal, Chohen Hang tentu akan tahu dan selanjutnya dia dan Kuhan Beng Cu pasti akan menderita keadaan yang celaka. Tiba-tiba di muka pintu dia menghela nafas dan terus melangkah masuk. Dia lebih dulu hendak menyulut lampu karena kamar itu gelap. Tetapi tiba-tiba terdengar suara orang berseru, hektometer, apa guna menghela nafas? Pui Tiok tersengat kaget. Cepat dia dapat mengenali suara itu sebagai suara sisetan Wabahu Ii Unkun. Apakah Yeu Beng Tong Cu juga ada? Pui Tiok melesat ke pintu untuk menutupnya kemudian berkata dengan bisik dua, Aku khawatir kalau nanti malam baru bertemu, tentu sukar untuk bertindak. Kurasa sekarang waktu yang tepat untuk kita bertindak. Ternyata Yeu Beng Tong Cu juga berada dalam kamar situ. Bagaimana engkau tahu kalau kami berdua akan melakukan sesuatu tegur Yeu Beng Tong Cu? Karena keadaan gelap maka tak tampak bagaimana sikap dan wajah Yeu Beng Tong Cu. Tetapi dari nadanya yang dingin, cukuplah membuat bulu Roma berdiri. Jiwi Ciam Pua, aku sudah tahu di mana Ah Teng Loko Aiditawan, bisik Pui Tiok. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram baju Pui Tiok, apa engkau berkata dengan sungguh? Tentu saja sungguh, jawab Pui Tiok, masih ada sebuah berita yang lebih mengejutkan lagi yang akan ku beritahukan kepada Ciam Pua berdua. Rahasia ini sudah tak ternilai pentingnya. Ku harap nanti Ciam Pua berdua suka menyimpan rahasia ini. Soal besar apa saja yang membuat engkau begitu tegang kata Ui Ung Kun. Suan Hang Sian Cu itu ternyata bukan cucu Ceng Te yang sesungguhnya melainkan gadis lain yang memalsu jadi cucu Ceng Te, kata Pui Tiok. Setelah dipertimbangkan dengan seksama, akhirnya Pui Tiok akan memberitahu tentang rahasia itu. Karena kalau tidak begitu tentu suka runtuh. Mempengaruhi kedua tokoh itu supaya menolong Kuan Beng Cu dan membawanya ke Ceng Te Kiong. Kentut serempak setan wabah dan ketua gua Ye U Beng Tong membentak. Pui Tiok tertawa getir, Ciam Pua memang panjang sekali ceritanya. Tetapi hal itu memang sungguh begitu. Dan lagi cucu perempuan Ceng Te yang asli juga berada di sini dan ditawan oleh budak perempuan busuk itu kita tolong dia dan kita antarkan ke Ceng Te Kiong, baru nanti terang semuanya. Kedua tokoh itu tak bersuara. Jelas mereka tentu tercengang karena hal itu merupakan suatu rahasia besar yang luar biasa artinya. Beberapa saat kemudian baru Ye U Beng Kiong berkata, taruh kata keteranganmu itu benar, tetapi juga sukar untuk melaksanakan. Mengapa? Coba pikir, kata setan wabah U I Un Kun karena selama ini Ceng Te belum pernah melihat cucunya maka mudah sekali ditipu orang lalu bagaimana dia dapat percaya apa yang engkau katakan itu benar-benar cucunya yang asli? Hal itu, Pui Tiok menanggapi, aku pun sudah mempertimbangkan. Sebenarnya pedang Ceng Leng Kiam itu sudah di tangan Wona Kuan tetapi telah direbut oleh budak perempuan busuk itu. Sekarang hanya ada satu Kera. Kera bagaimana serempak kedua tokoh itu bertanya. Sudah tentu Ceng Te terkenang sekali kepada putrinya, kata Pui Tiok, karena budak hina itu memalsu jadi cucunya, sudah tentu dia tak mungkin tahu tentang puteri dari Ceng Te itu. Tetapi Kuan Beng Cu sebagai cucu yang asli sudah tentu dapat menceritakan tentang keadaan mamanya, puteri Ceng Te, kepada Ceng Te. Sebagai seorang yang cerdik, tak mungkin Ceng Te tak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Memang Pui Tiok sudah lama mempersiapkan Kera itu. Karena dia pun sudah memperhitungkan, walaupun berhasil tahu letak Ceng Te Kiong dan dapat menghadap Ceng Te, karena Kuan Beng Cu tidak membawa bukti apa-apa, belum tentu Ceng Te mau percaya begitu saja. Maka satu-satunya Kera adalah seperti yang dikatakan itu. Ui Unkun dan Kepala Gua Ye U Beng Tong diam beberapa saat baru kemudian berkata, Kera itu memang baik tetapi untuk membebaskan cucu Ceng Te dari tempat ini, bukan hal yang mudah. Ya memang, sahup Pui Tiok, tetapi ku rasa dalam dunia yang begini luas, masa kita tak dapat melarikan diri. Kalau mau melarikan diri bukannya tak dapat kata Kepala Gua Ye U Beng Tong, tetapi untuk membawa kalian ke Ceng Te Kiong, lebih mudah mendaki tangga naik langit. Dan budak perempuan busuk itu sekarang besar sekali pengaruhnya di dunia persilatan. Begitu dia melihat gelagatnya tak berbaik, dia tentu tahu kalau kita akan ke Ceng Te Kiong. Asal dia buka mulut memberi perintah, siapa orang persilatan yang tak tunduk kepadanya? Dia dapat saja memerintahkan agar semua jalan yang menuju ke Ceng Te Kiong diblokir, nah, lalu bagaimana kita mampu menerobos? Pui Tiok tertegun. Apa yang dikemukakan Kepala Gua Ye U Beng Tong itu memang belum pernah terjangkau dalam pemikirannya. Beberapa jenak kemudian dia tertawa, kalau begitu kita harus pelahan-lahan cari akal. Sekarang yang penting kita harus menyelamatkan dia lebih dulu baru nanti kita berunding lagi. Sekalipun harus bersembunyi di tempat yang terasing dari dunia sampai 35 tahun, Tiba-tiba dia hentikan kata-katanya karena dia tahu bahwa hal itu tak mungkin. Begitu tahu kalau dia dan Beng Cu akan menuju ke Ceng Te Kiong maka Cho Hen Hang tentu akan lekas bertindak. Pertama, dia akan memerintahkan untuk menutup jalan yang menuju ke Ceng Te Kiong. Kedua, Cho Hen Hang sendiri tentu akan pulang ke Ceng Te Kiong. Pui Tiok tahu kalau Cho Hen Hang sudah merencanakan untuk membunuh Ceng Te begitu gadis itu pulang. Mana dia mau tunggu sampai 3 atau 5 tahun lagi baru turun tangan? Dan Ceng Te mati, segala harapan akan lenyap sama sekali. Itulah sebabnya Pui Tiok tak melanjutkan kata-katanya. Dia hanya tertawa rawan. Ya, benar. Kita harus menolong Ah Teng Loko Ai dulu, kata setan Wabah Ui Un Kun. Sebenarnya maksud Pui Tiok, supaya menolong Beng Cu dulu tetapi karena Ui Un Kun berkata begitu, dia pun terpaksa mengalah. Sehabis Ah Teng Loko Ai baru nanti menolong Kuan Beng Cu apalagi Ah Teng Loko Ai sudah bebas, berarti akan tambah seorang tenaga lagi. Pui Tiok lalu mengajak kedua tokoh itu berangkat. Cepat sekali mereka sudah tiba di muka halaman. Sejenak berhenti, Pui Tiok memberi isyarat tangan dan mereka pun lalu menyusup masuk. Pui Tiok menuju ke sumur mati. Menunjuk pada batu besar yang menutup mulut sumur dia berkata, Ah Teng Loko Ai berada dalam sumur itu. Kedua tokoh itu cepat menghampiri sumur mereka coba menggerak-gerakan batu besar itu. Batu itu tak kurang dari 500 kati beratnya tapi karena kedua tokoh itu jago-jago kelas 1, begitu menggerakkan tenaga, batu itu mulai bergoyang-goyang. Guncangan dan suara batu itu sebenarnya tak seberapa keras tetapi hal itu cukup mengejutkan Ah Teng Loko Ai. Dia menggerung seperti singa kelaparan. Di atas permukaan batu itu terdapat sebuah lubang kecil yang dapat dibuat alat kalau kita mau bicara dengan orang yang di bawah. Lekas suruh dia jangan menggerung-gerung. Kalau sampai membikin kaget Chohen Hang tentu repot. Kepala gua Ye U Beng Tong melesat ke atas batu. Setelah melihat lubang kecil itu dia segera menghemuskan suara ke bawah, Ah Teng, jangan bersuara, bantuan yang datang. Begitu dia berseru. Ah Teng diam. Kemudian mereka bertiga lalu bersama-sama mendorong batu besar itu. Dan tampaknya batu itu mulai berkisar. Setelah berkutatan beberapa saat dengan mengerahkan seluruh tenaga akhirnya batu besar itu dapat menggelinding jatuh, boom, terdengar letusan dasyat. Batu menggelinding dan melanda sebatang pohon, pohon juga ambruk menimpa sebuah rumah dan rumah itu pun roboh. Dalam keadaan yang sunyi senyap seperti malam itu sudah tentu ledakan itu menimbulkan getaran yauk dasyat sekali. Suatu hal yang sebelumnya tak pernah diduga oleh ketiga orang itu. Mereka tak berdaya untuk mencegah suara dasyat itu. Tepat pada saat itu sesosok bayangan meluncur keluar dari dalam sumur. Seorang manusia pendek yang rambutnya kalang kabut tak karuhan. Bagus, akhirnya aku masih dapat melihat sinar matahari lagi, serunya. Selaka, lekas lari, tiba-tiba Ui Unkun menyadari keadaan yang berbahaya itu. Tepat pada saat itu dari jauh terdengar suara berisik. Sinar api memancar-mancar, entah berapa banyak orang yang berhamburan datang menuju ke tempat itu. Ah Teng Loko Aien Jod tubuh dan kedua tokoh pun cepat mengikuti. Melihat itu Pui Tiok berseru, tunggu dulu, kita masih harus menolong seorang lagi. Dalam keadaan seperti sekarang, mana bisa kita menolong orang lagi? Biarlah nanti saja kita rundingkan lagi, seru Ui Unkun seraya terus lari. Perubahan yang tak diduga-duga itu membuat Pui Tiok geram sekali sehingga dia banting dua kaki. Dia hendak memaki ketiga tokoh yang dia anggap ingkar janji itu tetapi mereka sudah tak tampak lagi bayangannya. Suara berisik itu makin dekat. Pui Tiok gugup. Kalau tak lekas-lekas lari dia tentu akan celaka. Maka dia pun segera mundur dan masuk ke dalam ruangan. Saat itu tampak beberapa orang muncul dengan membawa obor. Apa yang terjadi seru Pui Tiok mendahului bertanya. Entah, karena mendengar letupan dasyat baru kami datang kemari, sahut mereka. Hektometer, apakah sudah melapor pada Sian Cutegur Pui Tiok? Begitu dia selesai berkata, terdengarlah suara tawa aneh yang cepat sekali datang. Menyusul itu sesosok tubuh si darah muncul. Dia tak lain adalah Chohen Hong. Ada apa tegur Chohen Hong dengan marah? Pui Tiok berdebar tetapi dia tetap menahan diri agar jangan sampai diketahui. Lalu dengan nada yang tegas dan serius dia berkata, entah kita hanya mendengar suara dasyat lalu bersama-sama lari kemari. Kemudian dengan nada berbisik, dia menyusuli lagi, ledakan keras itu sepertinya berasal dari tempat tahanan si Ah Teng Loko Ai. Selamat menikmati.